musik 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 hi guys, welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama aku reyasi vita sari official nah teman-teman, jadi kali ini aku bakalan kasih tips lagi buat kalian yaitu mencerahkan kulit lagi, yaitu ataupun memutihkan kulit gitu ya, nah jadi kali ini bahannya apa aja tonton terus video aku sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya ya, dan aktifkan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video aku, supaya aku tambah semangat lagi bikin video selanjutnya untuk kalian semuanya dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku ya, supaya kita bisa berteman oke, kita lanjut aja ke videonya nah teman-teman, jadi aku ini pakai bahan alami lagi, dan gampang banget dicarinya yang pastinya dong nah, jadi kulit kita ini butuh juga nutrisi gitu ya butuh juga vitamin deh, gimana gitu kan supaya kulit kita itu tampak cerah dan putih alami gitu nah, jadi caranya bahan-bahannya ini gampang banget dicari dan mudah banget yang apa aja bahannya yang pastinya kalian tuh gampang deh pokoknya di carinya didapatinnya nah, jadi bahan-bahannya ini cuma ada dua apa aja bahannya yuk langsung aja ke bahan-bahannya nah, teman-teman jadi bahan-bahannya ini cuma ada dua ini ini sebenernya tepung beras ya tepung beras ini tepung beras udah sengaja aku tumpahin aja tuh nah, kemudian bahan selanjutnya yaitu madu ini madunya madu asli ya sebenernya lebih bagus cuman kalau kalian gak ada madu asli kalian bisa pakai madu tj ataupun madu yang bisa beli di kayak supermarket pasti ada madu juga kan nah biasa madu tj itu bagus juga sih ini aku pakai madu yang asli jadi aku bisa tuangin langsung ke tepung berasnya ini jadi manfaat jadi bahan-bahannya cuma dua ini ya guys mau langsung aku tumpahin aja supaya aku langsung pakai bismillah nah ini bakalan aku adu-adu gitu tuh ini udah aku campurin ya teman-teman ini pokoknya kalau agak kurang ininya madunya bisa tambahin lagi aja tuh jadi hasilnya tuh kayak gini loh hmmm bau madunya seger banget aku suka banget bau madu ini soalnya bener-bener indah banget bau madu tuh tuh dia tuh kayak gini ini mungkin aku kenal agak kebanyakan ya ini tepungnya masukinnya tapi gak apa-apa lah oke aja gak masalah tuh jadinya tuh kayak gini loh guys tuh jadinya tuh kayak gini dan wanginya tuh memang wangi madu banget enak banget baunya sekarang aku mau aplikasikan ke tangan aku dulu aku coba ini jadinya tangan aku sebelumnya kayak gini ya tuh aku mau langsung coba aja bismillah tuh ini aku kalian bisa lihat usahain kalau udah pakai kayak gini jangan kalian tinggalin tidur ya takutnya kalau madukan dihubung semut pula nanti ketika udah kering usahain langsung di cuci ya jajan yang pakai juga ya guys jari-jari-jari-jari Hai qA Hai Ayo ini aku akan pakai di atas ini aja dulu ya oke ini udah menurut aku udah segini aja jadi ini bakalan aku tunggu sampai kering supaya kebisian bisa lihat hasilnya nanti ini aku tunggu sampai kering ketika kering aku bakalan cuci Oke stay tune terus dan tonton terus video aku sampai selesai yang pastinya ini aku tunggu sampai kering ya guys nah teman-teman jadi ini udah kering jadi dia itu walaupun tidak kering ini nampaknya kayak main tetepan-tepan saya soalnya kan dia madu teksturnya jadi lebih kayak minyak gitu jadi kayak eh nampaknya kayak air banget gitu jadi teksturnya memang kayak gini kalau udah dia udah kering cuman ini jujur aku udah berat banget rasanya ini mau langsung aku bilas aja supaya hasilnya kita bisa lihat bareng-bareng apakah dia memang mencerahkan kulit atau enggak pastikan kalian stay tune terus nah teman-teman jadi pasti kalian penasaran banget dong sama hasilnya dan aku suka banget sama hasilnya ternyata dia memang mencerahkan kulit kita kalau madu ini memang bagus banget aku suka banget dan hasilnya itu kayak gini tuh kalian bisa lihat sendiri teksturnya dan hasilnya jujur tadi kan karena madu yang aku pakai nih ya dia itu jadinya jauh kayak lebih lembut dan lebih halus gitu loh lebih cerah gitu hasilnya ini aku suka banget tuh kalian misalnya sendiri misalnya sendiri hasilnya tuh karena madu nih kan teksturnya kayak lebih kayak keminyak gitu ya tuh karena ini banget gitu jadi dia tuh setelah dicuci pun kayak berserat-serat gitu jadi daki-daki yang ada di tangkalan keangkat juga gitu guys tuh misalnya sendiri dan halus banget dan ini tuh super eh cerah banget jadinya dan ini tangan aku yang sebelumnya aku ininya tuh dan jauh lebih cerah yang ini dong guys dan lebih halusannya ini jujur tangan aku yang sebelah sini belum aku pakaiin dan dia nih teksturnya lebih ini ya agak kasar kalau sebelah sini tuh kalian bisa lihat sendiri tuh jadinya lebih segeran yang ini kalau bisa lihat sendiri dong lebih halus loh nah jadi cara ini berhasil juga untuk mencerahkan kulit kita teman-teman jadi cara ini juga berhasil banget untuk cara mencerahkan kulit supaya kulit kita ini eh cerah gitu dan menutus yang pastinya kulitnya nah jadi kalau misalnya ada yang nggak mampu beli yang skincare yang mahal-mahal gitu karena aku saranin bisa juga pakai masker-masker yang bisa merutinkan kulit kita menjadi sehat dan halami dan masih gitu jadi aku suka banget sama hasilnya ini super lembut banget jadinya tuh dan cerah banget dong misalnya sendiri ini hasilnya nah jadi ini yang udah sesudahnya yang sebelumnya ini rambut banget loh jujur aku dan aku suka banget sama hasilnya oke sampai sini sini aja semoga kalian semua suka dengan video aku dan video ini pastinya bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa juga untuk like comment dan share video aku supaya aku tambah semangat lagi bikin video selanjutnya untuk kalian semuanya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku ya supaya kita bisa berteman thank you selamat menikmati